assalamualaikum adepi sahabat kicau bagaimana kabarnya sehat selalu konten kali ini saya membuat konten tentang konin tahu nggak sahabat kicau saya ada dimana sekarang saya sekarang ada di kota cilegon khususnya nih buat konin manhiani penasaran nggak yang saya bakal review ini siapa orang yang jelas sih burung-burungnya koninya udah jelas burung prestasi semua karena dia amunisinya kurang lebih saya kemarin lihat dulu konin ya konin makanya saya pingin review nih gimana sih tipsnya biar dia bisa performannya di gantangan biar bagus itu kan sering juara mencari gantangan seperti apa yang baru mampil di channel saya subscribe dulu dong biar ada itu tambah semangat Oke yuk ikuti ikuti nih rumahnya sih ini sahabat kicau dari tadi saya dari pagi dari sini nungguin cuman dia belum gelor-gelor aja kita dobra aja rumahnya juga langsung aja masuk ke dalam barangkali ada dalamnya yuk yuk kok ada di sini kamera bukannya tadi di luar kok mungkin salah ya sahabat kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Waah sehat Om Alhamdulillah sahabat kicau ternyata ini orangnya yang saya cari dari pagi Om saya dari pagi di depan loh masa sih Iya kata Om tunggu aja di depan makanya tunggu depan terus enggak ada yang ngasih kopi saya Om timpuk aja Om Om belum kenalan dengan Om siapa Om saya David dari komunitas kali CS celgon serang luar biasa sahabat kicau ini orangnya ini lagi biasa lagi bersih-bersih aja bersih-bersih aja ini ya tentang koning nih Om banyak banget sih koningnya Om dikit gimana ini banyak selain koning juga sahabat kicau Om David ini ternyata ada ijo murai saya lihat GS juga ada kenari pleci ya ini buat mainan apa jualan sih ini mau buat sebagian buat pemainan gitu kalau ada yang nawar boleh kalau ada yang nawar boleh sahabat kicau ini dengan mister David dari kota Cilegon dia lebih pakemnya sih di koning ya kita review yuk tentang koning-koningnya tentang player-player amunisi yang terbaiknya sering mau cari gantangan seperti apa sih kan kita bongkar di sini ya Assalamualaikum sahabat kicau Halo sahabat kicau jangan lupa subscribe like dan komen ya jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya biar bisa lihat terus update terbaru dari adevi sahabat kicau support terus ya channel ini thank you selamat menikmati 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 lihat sahabat kicau luar biasa toninya ini bener-bener kalau menurut saya hobinya ini bener-bener luar biasa karena bukan satu burung aja Om David ini apa namanya koleksi ya Nah ini di samping saya ada Om Davidnya Om kenalin dulu ambil lebih detail buat sahabat kicau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya David saya dari komentar itu kan ICS siloncera tempatnya tempat tinggal saya ada di Celagon Provinsi Banten nah sahabat kicau itu perkenalan dari Om David ya Om saya mau tanya nih Om saking banyaknya juga nih konin ya Om ya main konin konin itu dari tahun berapa siom saya itu main konin itu dari 2016 om sih ya udah mula 2016 luput laut akar laut akar apa tuh sebutnya akar luput kalau kata anak-anak pemula gitu ya 2016 tapi kok 2016 ke sini berarti kurang lebih empat tahunan ya kurang lebih ya empat tahun main konin dan selain orang konin Om punya koleksi burung apa aja di rumah kalau saya sih ada cecak hijau ada morai batu terus buat masaranya juga ada higun raci perenjak kenari itu juga ada itu koleksi apa jualan di rumah ada burung satu saya yang suka di bawah itu nah sahabat kicau kita tanya nih ya oh di sini banyak Om kurang lebih ada berapa konin Om di sini sih ada sepuluhan Om sepuluh tadinya sih ada dua belas ini ada sepuluh kok itu sepuluh konin dan kodik di sepuluh konin ini semua berpasangan Om ada berpasangan cuman satu doang yang tinggal boleh kenalin ga om buat sahabat kicau player-playernya si Om terutama player yang dari sepuluh itu player semua apa sisanya bahan Om ada yang masih diolah-olah lah ada bahan masih diolah-olah kalau untuk player khususnya ada berapa ada empat lah empat dan ini termasuk ini siapa Om namanya kalau ini namanya Batman ini Batman ya Batman ini sahabat kicau ini konin Batman yang namanya punya Om Depi mungkin ini yang bisa dibilang kategori player yang terbaik mungkin ya nah ini Batman di belakang ada siapa aja Om kalau di sini ada LA ini ini lapisan Batman ya intinya ini posisi sedang lagi mabuk sih Oh ya lagi sebentar lagi lah ya 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 terlalu beres belum belum ada sebulan udah beres Insya Allah Iya satu sebelahnya belanya ini ini berganti yang kemarin ini baju bapak ya kemarin baju persantilnya kan sudah Aikon saya udah sebelahnya lagi ini sih masih itu masih bahan juga masih diolah-olahan sih masih diolahan tapi matanya sudah enak gitu tapi yang lebih sering dibawa ganteng ke lapangan yang mana Om saya nyaman Batman Batman L.A. L.A. terus katanya si Baladab juga Baladewa juga dianggungi sahabat kicau buat sahabat kicau jangan dilewati dulu video ini ya nanti kalian lihat aja saya nanti bakal minta materi tentang konin terutama tentang rawatan tips biar bisa makan di lapangan seperti apa biar bisa main satu titik kayak gimana nanti banyaklah materi cuman sebelum disitu kan nanti saya bahas kayak yang lain dulu nih makanya jangan di skip ya videonya ya Om main main konin ini ya yang saya mau pertanyakan kelebihannya main konin apa sih Om indahnya gitu indahnya main konin sih emang dia itu burung kecil ya Om ya ya kecil tapi gak sebarang kecil sih Om kecil sih burungnya tapi volumenya Om ya volumenya sih sama paracel lagu sih dia lebih paracel lagu lebih banyak lah kayak gitu dan ini untuk tropi-tropi ini Om selama Om berapa ya menggeluti dunia konin gitu ya yang udah di dalam juga tadi ada dari 2000 berapa itu om tropi-tropi ini kalau ini sih masih baru sih Om ya Oh masih baru yang di dalam sih dari awal 2017-an lah ada di dalam gitu dan kalau ini masih baru-baru 2019 nah nih Om dengan kondisi sekarang kopi-19 ya Om ya gantangkan kan di of sedangkan kan Om yang kayak gini kan harus apa ya yang disebutnya biar kalau kita mau latihan lah kayak kayak separingan lah gitu kan biar bisa stabil nih Om buat koninya gimana mengatasinya kalau saya sih setiap harinya ya Om ya kalau biar burung stabil sih intinya sih dari rawatannya tuh lebih daripada umnya Om kayak kita kan naruh burung kan ada yang ada yang kalau orang-orang kan ada yang bisa-bisa tuh ya saya tetap di koloni aja Oh koloni ya tetap di koloni jadi buat menjaga pertama dari biar airnya juga itu intinya biar kita juga harus konsisten juga sih Oh iya biar menjaga ibaratnya jangan terlalu naik atau gimana lah dan ini untuk biasa konin yang sebanyak ini Om rawat sendiri 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 ya Nah sahabat kicau saya akan bahas niat tentang mungkin kalau bingung sih kalau saya review satu burung karena emang banyak juga ini burungnya Om David ini karena emang semuanya juga bisa dibilang kategori player lah gitu kan dan ini B apa Batman banyak juga yang di belakang saya tanya yang lain dulu ajalah Om selama Om main burung yang udah kemana aja itu gantangnya Om dan dari amunisi si Om yang banyak ini yang paling berkesan aja Om di teman-teman mana Om mainnya itu yang paling berkesan bikin membanggakan nama si Om lah gitu saya sih di event pertama sih saya berkesan sih kemarin yang di Marmer ya kemarin di Marmer di RI itu saya juga main sendiri juga nyangka juga ibaratnya langsung masuk ke satu kan di RI itu burung yang mana Om sekarang lagi mabungnya di belakang berarti nah burungnya di belakang yang lagi mabung itu yang propoknya bagus dapat kicau trofi-tropinya aja kayak gini gitu kan tapi saya tadi lihat Om ada burung juga burung si Om yang dia apa namanya diawetin ya coba ambil dulu nah nah ini bisa Om bisa dibikin kayak gini gimana sih Om kenapa ya Iya ini sih ada sejarahnya enggak pastinya sih Om ya ini sih ini pertama kali saya punya burung-burungnya ini Oh pertama kali pertama kali ini saya punya itu dua burung ini dua burung ini dan ini ada namanya nggak burung ini ada namanya Oh kalau yang ini satunya itu namanya Borneo yang satunya namanya baja baja tapi udah-udah banyak prestasinya juga pastinya Om Oh lihat sahabat kicau ini sampai dibikin dia enggak di enggak dimakamin jadi dibikin apa sih di air keras ya itu di resin Om namanya ya kenang-kenangan gitu biar gimana ya intinya sih oke kepuasan sendirilah buat kenang-kenangan dari biar kayak kusumo kayak gitu kurang lebih nanti dibikin trofi nih ya bikin trofi nanti buat piala celegon nanti ya konin mania ini luar biasa sahabat kicau sampai dibikin kayak gini sama Om David buat kenang-kenangan dia saking cintanya ke konin ya Om ya hahaha kurang lebih gitu Om nah sahabat kicau saya mau tanya nih tapi saya tanya satu burung aja lah karena kalau tanya banyak burung pusing juga melihatnya karena emang player semua gitu kan kita bahas yang di depan yang ada ini namanya Batman ya Om Batman Om nih Om Batman ini bisa performannya mapan gitu di lapangan moncel terus gimana sih caranya intinya di dalam satu minggu sebelum tangannya Om ya sebelum ganteng-ganteng kita kan biasanya di hari Minggu ya Om ya intinya kalau di hari Senin sampai Jumat sih hari ini tetap kita mastering Om ya tetap kita kalau di sehari-hari kita keluarin dengan yang lain nih tetap dalam postur perawatan pada umumnya lah kayak gitu kan ganti pakan kasih kerotok atau apa-apa yang lain sih lebih dominan ke sore hari sampai ke malam hari ya malam hari jadi di saat pasca mau tidur kayak gitu ya iya itu karena lebih efektif Om dibandingkan dengan terus-terus sama Om sebegitu ya menurut saya ya sebetulnya tapi ini Om dari semua konin ini Om dapatnya dulu bahan atau udah setengah jadi Om kalau saya sih dari bahan Om jauh dari bahan dari bahan lah Om nah sahabat kecow ini rahasianya kok bisa dari bahan bisa jadi buruk prestasi apa sih rahasianya dari Om David ini ini kan Om ini kan Batman iya nah saya lihat sendiri kan ini untuk apa next star ya iya next star itu Om ini dapat dari mananya Om kalau ini saya buat sendiri Om ngeracek sendiri Om ngeracek sendiri ya ngeracek sendiri Om berarti ini ya iya Om yang ini Om ini Om luar biasa sahabat kecow ternyata Om David udah bikin sendiri pancik sendiri dikira saya ini marjan Om maksudnya sirok buat vitamin anak saya ini om sahabat kecow ternyata ini bikin sendiri nih Om bikin sendiri ternyata ini sahabat kecow ini rahasia dibalik kesuksesan Om David main konin sering moncer di gantangan mapan di lapangan ya inilah ternyata ini rahasianya ini bisa dijelasin ya Om ini dipakai ke semua konin si Om pakai ini semua ada ini hampir semua sih pakai yang ini ada beberapa yang pakai next star yang adalah kayak gitu kalau orang-orang kan yang saya dengar Om ya ngeponinnya ada yang dia bikin katanya kayak kasih sirup marja sama susu gitu orang ada yang kayak gitu tapi kalau om sendiri bikin ngeracek sendiri 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 luar biasa tapi ini dijual berikan dong ya kalau ada yang minat pasti sih kalau ada yang minat iya pasti kalau saya sih intinya sih saya buat ya rekan-rekan dari komunitas aja yang kalau mungkin datang ke rumah Om next star masih ada saya nanya kayak gitu manfaat dari next star ini apa Om manfaatnya buat si konin buat konin sih intinya disini sih sudah tertera ya Om ya ya intinya sih buat proses mabung juga bagus kayak buat pakan harianya juga oke kayak gini sih dari segi pakan tersebut sih tapi dibilang tinggi atau enggak sih ini sih sedang sih Om standar-standar lah kayak gitu ya kalau kita sih buat sih tergantung request lah kalau misalkan dari pihak temen ingin mau ditinggin dong atau apa ya tinggal ada beberapa bahan lah kita naikin lah kayak gitu tapi kalau bisa dibilang kalau misalkan kita punya burung bahan konin Om ya dikasih pakan ini cocok ya Insya Allah cocok Om bisa ngebantu mendongkrak apa ya kalau bahasa LB Minalah ya balau bahasa burung lakut ya Om ya mendongkrak birahi enggak ini Om kalau dongkrak birahi sih pada umumnya sih pasti itu ada tambahan lagi lah kayak gini lah ini bisa dicampur juga sih Om ini paling kalau mau nambah dulu apa birahi itu paling bisa dicampur dengan kaya gila campur banget gitu sih dan untuk kalau untuk rawatan kesehariannya Om kalau untuk Batman ya perwakilan dari yang lain keluarnya itu dari jam berapa Om kalau saya sih ngerawatnya sih saya selesai setelah tubuh ya gitu ya ya kan saya juga aktivitas juga nih ya kerja paling langsung saya keluarin satu persatu saya besikan cepuknya karpetnya semuanya kayak gitu kalau misalkan karpetnya ibaratnya tidak dibersikan bisa atratif dengan pakai koran sih Om kayak gitu kalau saya sih pakai koran Om tinggal buang kasih lagi seperti itu kalau saya intinya sih kunci utamanya sih cepuknya Om cepuknya harus bersih gitu steril harus steril kalau saya sih kayak gitu itu ibaratnya pantangan lah buat saya lah kayak gitu akhirnya mau nggak mau ya harus dibersihin kalau disikatin mau apa itu satu persatu itu nya steril lah ya steril berarti kesehariannya ini burung semua di koloni Om ya koloni koloni kalau untuk sistem settingan lomba Om kalau untuk settingan lomba biasanya Om terapin ke burung seperti apa kalau settingan lomba ya dari pertama tadi saya bilang ya dengan pertama Senin sampai Jumat ya full mastering sabtu diseratkan itu ya kalau hari Minggu pagi kita buka dia biar mandi dulu gitu ya mandi udah terus mandi terus kita bawa ke gantangan ke gantangan karena karakter burungnya masing-masing nih kalau Batman ini karakter burungnya memang kalau di rumah di koloni tapi kalau di gantangan jarang secara koloni ada sistem full kerodong kalau full kerodong sih burung sasi nggak ada ya tapi semua tetep koloni ya kalau misalnya yang lain tetep koloni kalau ini paling saya sipisan doang tapi nggak saya kerodong saya sendiriin dululah nggak ada dalam arti untuk ekstra pudingnya Om kayak semacam keroto itu protonya setiap hari aja dikasih ya setiap hari ya kalau misalkan kita mau gantang nggak nggak nambah porsi enggak tetep aja segitu tetep aja segitu peroto sementing dia makanya kenyang terpenuhi ya gitu udah tinggal kita siapin di lapangan kalau disipin dimastering ya udah tinggal di gantang jika ini mungkin ada salah satu dari rahsia ini Om bisa membapanin burung juga ini dari sini kemungkinan Om itu intinya dari stabil apa namanya di tubuh si poninnya ini Om untuk kesehatan terutama kan Dari pakan nutrisinya gitu kan, bijinya bagus kan Dan ini biasa om kasih ke konin Kalau dikasih cepuk segini om ya Ini berapa hari kira-kira? Bisa dua hari Bisa dua hari ya, bisa tiga hari Intinya sih ini tidak Ibaratnya tidak basi Enggak basi? Tidak basi ini sih Terkadang sih saya ada beberapa konin Yang pakai ini sih Tapi kalau buat lomba, aku pakai ini Karena ada yang teman-teman misalnya kekentelan nih Kayak gini Tinggal dicampur aja dengan air gula Kayak gitu om, air gula Ini dijual beli enggak sih om? Jual belikan om Kalau untuk beli toko-toko udah ada? Di toko-toko betanya di kios Di sekitaran sini ada beberapa lah Berarti buat sahabat kicau Kalau misalkan kalian berminat Khususnya konin mania ya Mau coba Nextar ya om ya? Disebutnya nextar dari Binextar namanya Binextar ya Buat khusus konin Dan ini rahasianya Om David ini Dia banyak apa namanya Di koninnya sering moncer Sering juara Ternyata ini Biar pakan kesehariannya Nextarnya ini Rasikan sendiri Patut dicobalah Kalau untuk harga Bang bisa dibisikin gak? Harga mas ini Ukuran 120 ke 30 ya Ini sih dengan 25 ribu aja sih Ini 25 ribu? Ya 25 ribu 25 ribu Saya pakai coba Patut dicoba ini 25 ribu Kalau untuk 1 konin Saya pakai berapa bulan? Berapa minggu ini? Apa berapa bulan? Kalau ini sih paling Tiga mingguan lah Tiga mingguan lah Tiga mingguan Tapi buat satu konin kan? Satu konin lah Tiga minggu ini Nah sahabat kicau Mungkin tentang review kali ini Untuk konin ya Dengan Mr. David Sampai disini dulu Sahabat kicau Semoga di konten ini Bisa bermanfaat Buat sahabat kicau Saya David Sahabat kicau Dan ini Dengan saya David Dari komunitas KNICS Cilegon Serang Banten Salam